cabainya bening-bening karena ditutup pakai plastik Assalamualaikum guys hari ini kita akan metik cabai guys cabainya udah pada mateng dan harus kita panen meskipun taraman cabain ini cuman beberapa pohon tapi kita akan memanennya guys ini belum begitu merah guys ini cabainya dibungkus guys makanya dianya buahnya bagus Oh nggak dibungkus ini aja yang dibungkus masih kena juga nih guys Oh enggak matang beres guys aman guys ketik juga nih dibungkus aman guys kemarin enggak saya bungkusin habis ini jatuh nih guys bukan bukan ini ya busuk bukan busuk maksudnya dahannya yang begini nih buahnya bagus nah ini dia guys cabainya guys kita petik guys yang lain baru agak sembuh-sembuh merah dan belum matang bener jadi kita ambil yang matang dulu guys kalau dibungkusin bersih aman dari lalat buah dan nggak busuk kemarin-kemarin yang nggak dibungkus meskipun kita semprot pakai segala macem tetap aja diserang lalat buah dan nggak bisa kepanin Hai kalau dibungkus aman udah gitu juga bersih ya walaupun kita semprot-semprot nggak bahaya tah cebakan lalat buah udah dipasang nih guys kemarin ini ada orang berbondong-bondong guys sampai berbut-berbut ke halaman saya ya ngambilin daun ini guys entah untuk apa ya saya juga nggak paham ini guys sampai berbut-berbut guys nih daun ini kalau disini namanya daun lokot malak mungkin untuk obat kali ya ini oke kita lanjut ke yang di belakang guys yang di belakang juga udah pada matang kita akan memanennya juga Alhamdulillah pagi-pagi panen cabai tanam sendiri buat keperluan dapur kan nggak harus beli kalau kita mau nanam ini cabainya bersih-bersih loh karena dibungkus mau coba rawit tiap hari dipanen sampai selesai panen cabai di kebun sendiri Oh luar biasa cukup lah kalau buat nyambel mah buat bumbu-bumbu nih makanya kalian harus mau menanam biar apa-apa nggak harus beli kalau punya kan bisa panen sendiri setidaknya kalau nanam ya untuk dikonsumsi sendirilah ya kan tuh cabainya bening-bening karena ditutup pakai plastik jadi dia enggak ada apa namanya enggak ada obat-obatan atau mungkin pesticida ya yang berkata sport-spot kemarin antilalat lah kulakon lah jadi aman gitu kode bungkus seperti ini dan pastikan masih kita persis pergunakan jadi jangan dirusak kita pergunakan untuk buah yang berikutnya itu maksud saya jangan dirusak masih kita bisa pergunakan lagi kalau yang dibawah sana di depan sana pokoknya kan deket banget ke tanah jadi dia mungkin bakal banyak penyakit kalau seperti ini aman terkotor biar nggak kotor buahnya asing kasih guys kayak gini punya banyak tanaman udah panen 6 sendiri kalian harus mau juga guys tuh nanam-nanam seperti ini nggak ada salahnya nggak ada ruginya kalau rajin pasti akan ada hasil ya setidaknya untuk dikonsumsi lah untuk dijual dikonsumsi sendiri lumayan ngurang-ngurangin biaya dapur kan tanah semua kotor semua nih luarnya kalau nggak dikasih bungkusan begini cabainya licin-licin ini plastiknya kotor begini tuh buahnya kan nggak plastiknya kita simpen lagi biar kita bisa pergunakan lagi untuk nutup yang lain oke guys kayaknya segitu dulu sharing kita pagi ini ya mudah-mudahan memotivasi kalian juga untuk mau menanam biar bisa mengurangi budget anggaran belanja dapur untuk beli cabai sekarang kan lagi mahal jadi nggak harus beli cabai ya kalau udah menanam oke terima kasih sudah menonton video ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih guys langsung dieksekusi cabainya tuh masuk ke blender buat jadi bumbu balado nah inilah nikmatnya kalau punya kebun sendiri ini bukan kebun ya belakang rumah oke oke Terima kasih.